Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ni wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'ad. Aku disyukur kehadirat Allah SWT yang kembali mempertemukan kita dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dimuliakan Allah. Terlebih, ini merupakan waktu yang terbaik untuk beri amat di dalam masjidnya, baik dengan melakukan ibadah mulai dari sholat, zikir, dan juga menghadiri majlis ilmu, dan juga hari ini penghujung daripada long weekend. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini tetap memberikan semangat dalam menjalani kehidupan baik yang orientasinya itu untuk duniawi ataupun yang orientasinya untuk kukhrawa. Salamu ala salam, semoga tetap mencurahkan kepada baginda alam, Nabi SAW, berserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kitab fikih dari karya Abu Suja' yang dimana kemarin kita masih membahas mengenai bab toharah, bab tentang bersuci, yang merupakan bab inti, bab awal, bab yang paling utama sebelum kita menjalankan ibadah-ibadah yang lain, mulai dari sholat dan seterusnya. sehingga bab toharah diletakkan oleh banyak ulama pikir, bahkan seluruhnya di awal bab. Karena mereka mengerti betul akan urgensi daripada bersuci itu, dan bersuci ini merupakan bagian dari ta'abuh, bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Terbukti juga bersuci ini merupakan salah satu syarat sahnya beberapa ibadah, sehingga menjadi hal yang sangat penting dan perlu kita perhatikan. Kemarin kita sudah membahas mengenai apa saja hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Kalau wudu membahas mengenai pensucian dari segala bentuk hadas kecil, sekarang kita mulai membahas mengenai pensucian dari bentuk hadas besar. Dan perlu diketahui juga sedikit mengulang bahwasannya, perbedaan antara hadas dan najis, kalau hadas itu terkait kondisi, terkait aktivitas yang dilakukan. Misalnya kalau kita buang air kecil, buang air besar, itu namanya berhadas aktivitasnya. Kalau najis itu terjadi pada zatnya. Jadi najis disebut, najis itu dikhususkan pada zat tertentu. Misalnya kotoran, air kencing, dan semacamnya. Jadi itu perbedaannya. Kalau hadas artinya aktivitas yang dilakukan, yang biasanya mengeluarkan suatu najis, ada pun kalau najis adalah zatnya. Itu mengenai perbedaan antara hadas dengan najis. Nah sekarang kita melanjutkan fasal berikutnya. Dan yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar, ada enam hal atau enam perkara. Jadi kalau kita melihat dari struktur penggunaan kata, ada beberapa yang terkesan hampir sama, tetapi secara makna jauh berbeda. Nah contohnya seperti kata al-husl. Antara kata al-husl dengan al-husl, itu memiliki perbedaan makna. Meskipun hanya terbatas pada perbedaan baris atau harokat. Yang di mana yang pertama diawali dengan lomba. Al-husl, yang kedua diawali dengan patah. Al-husl. Al-husl artinya adalah mandi. Kalau aktivitasnya atau kata kerjanya menggunakan iltasalat. Jadi kalau al-husl itu kata bendanya. Misalnya memukul, kata bendanya berarti kukulan. Nah kalau al-husl itu merupakan kata benda dari kata kerja iltasalat. Sedangkan al-husl itu merupakan kata benda dari wasalah. Artinya mencuci. Kemarin kita sudah pernah bahas ya mengenai harbu wudu. Salah satunya adalah waslul wajib. Mencuci wajah. Jadi nanti kalau misalnya kita memiliki kesempatan untuk belajar bahasa Arab, lalu nantinya akan sampai pada tingkatan kita bisa untuk membaca kitab gundun. Nah ini yang perlu mesti diperhatikan. Jadi perbedaan baris bisa mengakibatkan perbedaan makna yang bahkan jauh. Lalu apa saja yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi besar. Yang pertama adalah Jadi bagian yang pertama adalah tiga hal yang memang bisa dialami baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi ada tiga kegiatan yang mewajibkan seseorang mandi ini dialami oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki memungkinkan untuk mengalaminya, perempuan juga memungkinkan untuk mengalaminya. Yang pertama adalah Wahiyah iltiqau al-khitanain. Yaitu bertemunya dua khitan. Bertemunya dua khitan ini artinya adalah bertemunya dua kemaluan. Jadi kan kalau khitan itu merupakan suatu istilah yang dipakai seseorang apabila seseorang itu sudah memotong sebagian daripada kemaluan khususnya untuk laki-laki. Ada pun mengenai perempuan, apakah boleh di khitan? Di sini ulama berbeda pendapat, namun menyesuaikan yang ada di dalam hadis, padahal tingkatnya perempuan itu tidak perlu dihitam. Perempuan itu tidak perlu dihitam. Kecuali dalam rangka pencegahan akan penyakit besar. Ataupun pencegahan untuk mengurangi tingkat seksualitas daripada perempuan tersebut. Jadi sengaja memang perempuan ini di dalam hadisnya disebutkan bahwa Rasulullah tidak mengajurkan perempuan ini untuk dikhitan. Lalu kenapa disebutkan al-khitanaini? Kenapa disebutkan dua khitan? Kalau dari segi tata bahasa sebenarnya ini lebih mengacu pada al-gholabah dari sisi mayoritas. Jadi laki-laki itu memiliki aspek gulabah atau mayoritas. Sehingga banyak di dalam ayat misalnya, yang menyebutkan kata gantinya itu hanya merujuk kepada laki-laki saja. Padahal sebenarnya mukhotobnya, objek bicaranya yang disebutkan oleh Allah ini juga mencakup laki-laki dan perempuan. Ini sebagai salah satu bentuk gulabah. Sebagai satu bentuk memayoritaskan laki-laki. Mungkin dari faktor kawamahnya, ataupun hal-hal yang lainnya, ataupun penciptaannya. Karena laki-laki kan diciptakan terlebih dahulu. Dan setelahnya permohon itu pun juga diambil dari Allah. Laki-laki. Makanya disebutkan di sini al-ghtanain lebih, kalau saya pribadi berpendapat bahwa ini lebih kepada faktor gulabah tadi. Diutamakannya laki-laki atas perempuan. Jadi ketika bertemu dua khitan, maka mewajibkan seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan yang melakukan aktivitas tersebut untuk mandi. Disebutkan bahwa, Masnah khitan, Dua hal yang di-khitan, Wahuwa maudhi ul-khitan. Itu tempat khitan. Wahuwa indah sobi al-jaldak al-lati turut di proksa zakari qablal khitan. Ada pun untuk anak kecil, yaitu mulai dari kulit yang menutup kepala zakar, kepala kemaluan. Qablal khitan sebelum di-khitan itu juga termasuk ke dalam bagian. Daripada kemaluan. Karena anak kecil ada beberapa yang di-khitan itu tidak langsung setelah lahir. Tapi misalnya usia lima tahun, tujuh tahun, ataupun usia-usia di atasnya. Wa indah al-unsah, ada pun terkait wanita. Yaitu jaldatun fi'a'lal-kubuli. Yaitu bagian kulit di atas kubun atau saluran kencing daripada perempuan. Mujawi rotan atau mujawi rotun di makhrojil bau. Berdekatan dengan tempat keluarnya pipis. Kalau bahasa ilmiahnya kita memiliki klitoris. Itu daerah sekitar klitoris. Nah, ketika dua hal ini sudah bertemu, kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan mewajibkan mereka berdua untuk mandi janabah. Atau mandi besar. Mandi junum. Lalu disebutkan, Wal muradu bil tiqa'il khitanain tahadihima. Ada pun yang dimaksudkan dengan bertemunya dua khitan, artinya adalah adanya pertemuan, adanya sentuhan. Dua hal tadi, dua kemaluan tadi. Dan hal itu bisa terjadi ketika salah satu organ itu memasuki salah satu kemaluan. Ini merupakan kiasan akan aktivitas hubungan seksual atau disebut sebagai jima. Di dalam hadith Rawal Bukhari, Al-Muslim, Al-Abi Hurayrata radiyallahu'an, dirawatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Al-Abi Hurayrata radiyallahu'an, Al-Nabi s.a.w. Dari Nabi s.a.w. Al-Qal bersabda, Apabila seseorang berada atau duduk di antara empat bagian dari wanita. Empat bagian ini maksudnya disebutkan Fahidhal mar'ah washafoha, yaitu paha dan betis wanita. Kedua paha dan betis wanita. Jadi ketika seorang laki-laki duduk di antara kedua betis dan kedua paha seorang wanita, yang dimasukkan jahadaha ini adalah melakukan aktivitas seksual, melakukan aktivitas seksual, maka wajib baginya mandi. Dan ini berlaku bagi laki-laki dan paham huwan juga. Meskipun menggunakan domir hi, alaihi, hi. Ini kan domir kembali kepada, kata gantinya kembali kepada huwa. Ini kan dia laki. Tapi juga ini mencakup laki-laki dan paham huwan. Yaitu sebagai bentuk kiasan akan aktivitas memasukkan zakar ke dalam kemahaluan perempuan. Dan hadis ini menjadi dalil. Menjadi sandaran akan wajibnya mandi, mandi janabah atau mandi besar, bimujar rodil jimah, walaupun hanya dengan berhubungan seksual, wa illam yunzil, tanpa mengeluarkan air mandi. Baik dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi indikator diwajibkan mandi atas seseorang ketika berhubungan seksual, itu bukan ketika keluar cairan, tapi ketika sudah bertemu dua khidran, meskipun tidak keluar. Ini banyak yang salah mengartikan. Jadi, kadang ada yang masih menganggap bahwa patokan diwajibkan dari mandi itu adalah ketika keluarnya cairan. Menkibali malat, berdasarkan suatu cairan ini keluar karena ada rasa enak. Tapi pada hakikatnya, diwajibkan seseorang mandi itu ketika sudah bertemu dua khidran, sudah bertemu antara kemahaluan laki-laki dengan kemahaluan perempuan, meskipun tidak keluar cairan. Baik salah satunya ataupun keduanya. Kamal sorohat bihi, riwayat muslim. Sebagaimana yang dijelaskan juga di dalam riwayat muslim. Nah, ini yang pertama, yaitu yang mewajibkan seseorang mandi besar adalah dengan bertemunya dua khidran. Bertemunya dua kemahaluan. Dengan atau tanpa keluarnya air mani. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan seseorang wajib mandi adalah yaitu keluarnya air mani. Perbedaannya, sebenarnya kalau dari teksturnya, ada tiga tipe yang masih dapat dibahas. Ada yang namanya wadi, ada yang namanya mandi, ada yang namanya mani. Nah, kalau mani ini merupakan cairan yang lebih kental, yang warnanya putih, bukan bening, warnanya lebih putih pekat, yang keluarnya ini bersama dengan rasa enak. Terus, kemudian kalau mandi, kalau mani ini, zatnya ini suci. Jadi, tidak membuat pakaian seseorang yang terkena air mani ini menjadi najis. Atau tidak membuat tubuh seorang yang terkena air mani ini menjadi najis. Disebutkan di dalam riwayat bahwasannya, Aisyah itu mengorek air mani yang ada di pakaian Rasulullah yang kondisinya itu kering. Jadi, tidak apa-apa. Dibersihkan dengan jari dikorek. Tapi, kalau dalam kondisi basah, kalau rupot, rupot ban, maka dibersihkan pakai air supaya mungkin terhilang. Walaupun sebenarnya, kalau tidak dicuci, pakai air. Karena, status zatnya sendiri, dia tidak najis. Air mani. Nah, ada pun air madi, ini adalah muqaddimah tulman. Yaitu, air atau cairan yang keluar sebelum keluarnya mani, biasa. Dan, teksturnya cenderung lebih bening. Dan ini najis. jadi, ketika misalnya seseorang terkena air mani, ya, supaya berjaga-jaga sebagai bentuk ihbiak. Baik dicuci, karena khawatir yang tercipta disini juga ada air madi. Jadi, sebagai bentuk jaga-jaga saja. Walaupun sebenarnya dipisah antara mani dengan madi. Tapi, karena mazi ini merupakan awal dari keluarnya air mani, maka alangkah baiknya jika bisa dicuci. Lalu, kemudian yang ketiga ada air wadi. Air wadi ini air yang keluar ketika kita misalnya melakukan aktivitas yang berat atau kelelahan karena suka keluar air wadi ini. Dan hukumnya dia suci, ada juga yang bilang dia najis. Nah, ini air wadi. Lalu, kita lanjutkan mengenai keluarnya air mani ini di dalam hadis yang disebutkan dalam riwayat al-Bukhari dan muslim dari Ummi Salamah radiyallahu'an ia berkata ketika itu datang Ummu Salam ila Rasul Allah kepada Rasulullah s.a.w. lalu ia bertanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah innallaha la yastahi minal haqq sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk mengukapkan sesuatu terkait kebenaran. Jadi lahayah fiddin. Hal-hal yang sensitif selama dibahas dalam konteks keagamaan, konteks syariat itu tidak perlu ragu untuk disampaikan. Tidak perlu ragu untuk dipertanyakan. meskipun itu menyangkut hal-hal yang misalnya tabu atau sensitif. Selama dalam proses mencari khazanah keilmuan agama, khazanah keilmuan syarikat, tentunya ini diperbolehkan. Al-al-al-mar'ati min ghuslin Apakah wajib bagi perempuan untuk mandi idha hiyya ihtalamat ketika ia mimpi basah. Jadi ternyata perempuan ini memang ada yang namanya mimpi basah juga. Sama seperti laki-laki. Dan juga menjadi indikator bulu atau baliknya ke seorang. Walaupun ada indikator yang lain seperti misalnya kalau perempuan itu dahain dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah kemudian bersabda na'am iya betul apabila dia si perempuan ini ketika bangun melihat ada cairan atau air yang keluar dari tubuh perempuan saat dia berhubungan badan. Kemudian disebutkan bahwa ihtalamat disini adalah jadi mimpi basah itu adalah ketika dia mimpi sedang melakukan aktivitas seksual tersebut. Kalau diwayatkan dari Abu Dawud dan selainnya dari Aisyah dia berkata Rasulullah ditanya atau ditanya tentang laki-laki yang menemukan basah kebasahan pada pakaiannya dan ia tidak ingat apakah dia mimpi basah jadi ketika seseorang melihat ada basah di pakaiannya di sekitar kemaluannya di celananya ketika dia bangun dan aromanya memang aroma mani meskipun dia tidak merasa mimpi basah maka apa kata Rasulullah ihtasir maka endahnya iya mani jadi yang diambil hukumnya adalah yang zahir yang terlihat meskipun dia tidak ingat dia mimpi atau tidak selama yang keluar itu adalah cairan ayat mandi meskipun tanpa mimpi basah dia diwajibkan untuk mandi janabah dan sebaliknya mengenai seseorang yang dia merasa mimpi melakukan aktivitas seksual tetapi ketika bangun dia tidak menemukan basah di sekitar kemaluannya bersabda dia tidak wajib mandi meskipun dia merasa mimpi selama dia tidak menemukan adanya air mani atau basah di sekitar kemaluannya maka dia tidak wajib mandi lalu berkata ada pun ketika wanita melihat hal tersebut melihat air mani ini apakah wajib baginya untuk mandi ya betul karena wanita ini merupakan bagian daripada laki laki jadi dalam hal ini mereka dianggap satu kesatuan ketika laki laki wajib mandi jana bahkan keluar air mani wanita pun berlaku hal yang sama nah ini yang kedua setelah tadi bertemunya dua khitan yang kedua adalah keluarnya air mani dan yang ketiga yang dialami oleh laki-laki dan perempuan adalah wal mawut yaitu kematian yang dimana seseorang yang wafat seseorang yang meninggal maka diwajibkan bagi orang-orang di sekitarnya untuk memandikan untuk memandikan dan hukumnya ini adalah farbu kifayah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya mulai dari memandikan kemudian mengapani lalu menshoratkan dan menguburkan diriwayatkan oleh Manbukhari dan muslim dari dari Al-Ansari Al-Ansari yaitu dari kalangan Ansar dari kaum Ansar Radiyallahu Anha Qadda berkata dakhala alaina , Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Rasulullah mendatangi kamu jadi kalau dakhala tanpa kata'ala itu artinya masuk tapi kalau pakai ala artinya mendatangi jadi dakhala alaina Rasulullah mendatangi kita para sahabat dari kalangan wanita kata'ala hinatu fiat ibnatuhu ketika wafat anaknya anaknya yang perempuan putrinya mandikanlah iya sebanyak tiga kali jadi repetisinya itu dilakukan tiga kali itu juga menunjukkan bahwa apabila seseorang yang wafat adalah laki-laki maka hendaknya dimandikan oleh laki-laki begitu juga misalnya yang wafatnya perempuan maka hendaknya dimandikan oleh kalangan perempuan kalau misalnya tidak ditemukan perempuan yang bisa yaitu dalam keadaan darut itu tidak masalah dimandikan oleh laki-laki ketika misalnya tidak ada yang mengetahui ilmu tentang memandikan jenazah dari kalangan perempuan lalu diriwayatkan dari Mambukhori dan Muslim juga Anib Ibn Abbas radiyallahu al-humah dari Ibu Abbas semoga Allah melindungi keduanya baik Al-Abbas dan Ibu Abbas anna rojulan wakasahu ba'iruhu bahwasannya ada seorang pemuda yang diinjak lehernya oleh Soekor Unta dan kami bersama Nabi pada saat itu dan beliau dalam keadaan berkehrop lalu Nabi bersabda mandikanlah dengan air dan bidara lalu kafanilah ia dengan dua helai pakaian jadi menunjukkan juga bahwa ketika mengkafani laki-laki itu dia pakaiannya atau bahannya ada dua bahan kait kafan ada dua lapis nah ini yang ketiga yang diwajibkan mandi atas laki-laki dan juga perempuan lalu dilanjutkan oleh mu'alifnya dan apapun tiga hal yang mewajibkan mandi yang dikhususkan bagi wanita saja wahiyah yaitu al-haidu haid wal-nifasu dan nifas wal-wiladat dan juga setelah melahirkan nah ini kesemuanya berkaitan dengan darah yang keluar dari wanita baik karena sebab melahirkan ataupun karena memang siklus bulanan atau siklus menstruasi disebutkan mengenai hal tersebut terutama mengenai ayat ini maka jauhilah wanita-wanita kalian untuk disetumbuhi dalam keadaan ayat maka jangan dekatilah mereka sampai mereka bersuci maka jika mereka telah bersuci maka datangilah mereka sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian inna Allah yuhibu tawabina yuhibu mutatahirin sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawabat dan orang-orang yang selalu mensucikan diri nah mengenai ayat ini seseorang wanita tidak diperkenankan untuk melaksanakan tolak tolak dan puasa dan juga beberapa ibadah yang lainnya ya dalam kondisi haid dan juga ketika selesai haidnya namun ia belum bersuci lalu bagaimana kalau misalnya dia sucinya ini di waktu asar apabila ia suci di waktu asar menurut perkataan yang rajih perkataan yang kuat dari ulama ini hendaknya hendaknya ia mengkodok zuhurnya jadi ketika waktu asar dia bersuci eh dia sudah suci lalu mandi mandi janabah lalu ia lanjutkan dengan melaksanakan sholat asar dan zuhurnya dikodok di waktu asar jadi sholat yang dapat dijamah ya itu bisa dikodok sama seperti ketika misalnya ia suci di waktu isya atau sebelum subuh kita gambarkan karena waktu isya itu sampai subuh jadi pergantian antara isya antara waktu isya ke subuh itu batas akhirnya ketika misalnya dia suci di waktu isya maka hendaknya juga ia mengkodok sholatnya yang maghrib itu terkait masalah haid disebutkan juga di dalam riwat Bukhari an Aisyah radiyallahu anha an Aisyah radiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubeish bukan anaknya dari binti Abi Hubeish radiyallahu anha Faizah akbarat ilhaidah fada'iyas salah apabila engkau terkena haid atau ada haid fada'iyas salah maka tinggalkanlah sholat waizah adbarat apabila engkau telah selesai bangtasili wasalli maka mandilah dan sholatlah lalu kemudian yang kedua yang dikhususkan mandi jinabah atau mandi besar pada wanita saja yaitu ketika anifas ketika dia selesai fase dari nifas yaitu keluar darah setelah melahirkan disebutkan bahwa nifas ini merupakan kiasan alal haid dikiaskan dikaitkan dianalogikan dengan haid karena mereka sama-sama keluar darah lianna daman nifasi damahaydin mutajam karena darah nifas ini merupakan darah haid yang berkumpul jadi dikatakan bahwa darah nifas ini merupakan akumulasi daripada haid-haid wanita ini dari awal kehamilan dari bulan pertama dari kehamilan sehingga iya dianalogikan dengan darah haid karena merupakan akumulasi dari darah haid lalu yang ketiga yang diwajibkan mandi bagi seorang wanita adalah ketika dia pasca melahirkan keluar darah pasca melahirkan setelah melahirkan maka mandi junuh di annal walada al-kharij mun'aqidun min mani karena anak yang keluar dari rahim wanita itu tercampur dengan air mani juga karena satu jalur keluar air mani dari lubang vagina wanita dan anak juga keluar dari sehingga ketika keluar anaknya secara otomatis dia juga terkena air mani dan juga air mani ini menjadi keluar sehingga diwajibkan setelah wanita ini melahirkan untuk mandi janabah karena juga secara umum seorang wanita yang melahirkan tentunya dia keluar darah karena keluar darah inilah maka dia disarankan untuk mandi janabah itu yang ketiga dari aktivitas yang dikhususkan bagi wanita untuk mandi wajib lalu kita pindah ke fasal berikutnya salah satu asya dan fardu daripada mandi janabah ini daripada mandi besar ini ada tiga hal yang wajib disempurnakan kita mandi janabah yang pertama adalah an-niyat yaitu berniat untuk mandi besar kembali kepada dalil hadith yaitu innamal amalu bin niyat segala amalan itu harus diawali dengan niat lalu yang kedua wa izanatu an-najasati inka nats ala badani dan menghilangkan najis ya jika memang ada di tubuhnya diriwayatkan oleh imam Bukhari an-maimunah radiyallahu anha dari maimunah radiyallahu anha fi ghuslihi sallallahu alaihi wasallam mengenai mandi besarnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wa ghusala farjahu wa ma asobahu min azah rasulullah itu membersihkan mencuci kemaluannya wa ma asobahu min azah dan segala hal yang menimpa kemaluannya ay najasatin wa qidrin baik berupa najis ataupun kotoran yang tadi karena ada air mazis disitu karena khawatir disitu juga ada air pipis karena suka bercampur kadang keluarnya sehingga ketika mandi janabah dibersihkan terlebih dahulu setelah niat kita membersihkan kemaluan kita dari najis dan juga kotoran kemudian wasohaha annawawi fi kutubihi dan imam nawawi mensohihkannya di dalam kitabnya dengan mengatakan khawatir 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 cukup ketika kita menghilangkan najis tersebut dengan mencuci dengan satu kali mengangkat khawatir dan ini merupakan hal yang menjadi rujukan fatakunu izalatul khawatir 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 sehingga menjadikan menghilangkan kotoran sebelum mengalirkan air hukumnya adalah khawatir 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 ini menurut pendapat Imam Nawar lalu kemudian yang kedua setelah kita berniat lalu membersihkan kotoran yang tersisa atau najis yang tersisa di sekitar kemaluan kita yang berikutnya adalah yaitu dengan mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit jadi semua anggota tubuh kita harus terkena air ketika kita mandi junuk terutama hal-hal yang memang sulit terkena air seperti misalnya ketia selah-selah telinga rambut ini menjadi hal yang sangat krusial kalau kita mengalirkannya tanpa menyelah-nyelahnya khawatir kadang tidak terkena air seluruhnya nah direwetkan dari imam Bukhari dan muslim ana isyata radiyallahu anha ana nabi sallallahu alaihi wassalam bahwasannya nabi sallallahu alaihi wassalam kana idha ikhtas salam min al-janabah ketika ia mandi junuk ya ya memulainya dengan mencuci kedua tangannya summa ya tawadda'u kama ya tawadda'u lisa ia kemudian melanjutkan dengan berwudu sebagaimana wudunya orang yang mau sholat summa yudakhilu asabi'ahu filma'i lalu ia memasukkan tangannya ke dalam air memasukkan jari-jarinya ke dalam air lalu ia menyela-nyela bagian rambutnya sehingga semuanya terkena air jadi kalau cara yang diajarkan melalui hadis ayusha ini Rasulullah ketika mandi janabah lihat lalu mencuci kedua tangannya bersihkan kedua tangannya lalu beliau ini berwudu setelah berwudu ia mengambil air dari tangannya karena tangannya posisinya sudah bersih sudah dicuci terlebih dahulu lalu air yang diambil dari tangannya ini disela-sela ke sekitar rambutnya memastikan bahwasannya seluruh rambutnya kepalanya kulit kepalanya ini sudah terkena air ini cara yang terbaik yang disebutkan di dalam riwayat Aisyah radiyallahu anha lalu menyiram kepalanya dengan air yang ada di gayung sebanyak tiga gayung tiga kali kita bahas dengan juga menyela-nyelanya melalui tangan lalu menyiram air ke seluruh tubuhnya disebutkan juga di riwayat Abu Daud dari Ali dia berkata aku mendengar bahwasannya Rasulullah bersabda barang siapa yang meninggalkan satu bagian saja dari rambut untuk dimandikan ketika mandi besar karena ia tidak terkena air maka bagi Allah wajib bagi Allah untuk memberikan hal-hal tersebut ke dalam neraka jadi memang harus berhati-hati karena ketika misalnya ada yang tertinggal maka mandi jurnupnya tidak sempurna sehingga ketika kita melakukan ibadah misalnya sholat bisa menjadikan ibadah tersebut sia-sia karena bersucinya tidak sempurna bahkan mengancapkan batangnya karena salah satunya tidak menjaga kesucian tubuhnya selepas buang air kecil ini juga bisa jadi permasalahan yang dapat menyebabkan kita masuk neraka ini hal yang ketiga daripada tata cara atau wajibnya seseorang untuk mandi dimulai dari niat lalu membersihkan kemaluannya dari kotoran dan najis dan terakhir mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan memastikannya terkena seluruhnya mulai dari rambutnya atau hal-hal dari anggota badannya yang sulit terjangkau oleh air dan mudah-mudahan ini bisa juga menjadi pelajaran kita ke depannya untuk lebih berhati-hati untuk lebih ketat terutama dalam melaksanakan mandi janabah karena hal ini bisa berpotensi untuk sia-sianya amalan sholat kita karena tidak sempurnanya kita dalam mandi janabah dan Allah wa yakum ajma'in naik tafi bilhamdala kakratil majlis alhamdulillah rabbil anamin subhanakallah wa bihamdik syadwal ilaha ina astagfirullah bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati